1,2,3,4 Bismillahirrahmanirrahim Lijalali wajhika wa'adhimi sultanika Subhanaka lanusit thanaan alaika Antaka ma'athnaita ala nafsi Falaka alhamdu wa'laka syukru ala dhalika Allahumma salli wa sallim Ala habibina sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yu'mid din Allahumma ya Rabbana A'inna ala birri Abaina wa umbahatina Wa ja'al ya Rabbana A'uladana bari'ina lana Isma'ana ya Rabbana Wa iyahum Fil jannati ma'ahhabibika Sayyidina Muhammad Urzubna ya Rabbana Tabata qabla al-maut Al-shahadata inda al-maut Wal jannata ba'da al-maut Amma ba'd Yang sangat Kami muliakan Sayyidil Walid Mbah Hakung Dan juga Para asatid Ustazat Dan juga anak-anakku semuanya Para santri Buya ucapkan terima kasih Di malam ini Tersedia untuk Mendoakan Ibu nenda tercinta Bauti Beruntung sekali Beruntung sekali Bauti Yang insyaallah beliau adalah Ahli khusnil khatimah Dan apa yang beliau tanamkan Saat inilah beliau memetik buahnya Kerinduan beliau Untuk punya santri Terwujud Kalian ini adalah buah Daripada doa-doa beliau Dan perjuangan beliau Hari ini kita hari yang keberapa Empat puluh berapa tiga Atau apa Dari wafatnya Bauti Dan Banyak Yang kita bisa ambil pelajaran Dari perjalanan hidup beliau Mungkin Ini adalah Surit olah dan bagi Bunda-ibunda Dimanapun berada Yang Kami rasakan Bauti itu Atau ibunda tercinta itu Beliau sangat Telaten Di dalam menjaga Putra-putri beliau Di saat belajar Dan sangat Sabar di dalam Menungguinya Masih ingat Masa kecil kami di rumah itu Setiap kali belajar Kami belajar Beliau di pesamping kami Selalu Di samping kami Berikan motivasi Duduk Di samping kami Waktu itu adalah Alistrik belum ada Jadi kita pakai Lampu keplet Di desa Jadi setiap kami belajar Di teman di beliau Dan memang Alhamdulillah Diberi oleh Allah Orang tua Yang sangat Telaten Tidak punya banyak Kesibukan Sehingga bisa Menemani Termasuk Ayah Henda Akung Kami belajar Al-Quran Sebelum kemana-mana Dari beliau Bin Nallor Dengan beliau juga Jadi kita setiap Habis maghrib Kita membaca Al-Quran Kami Sondorkan Beliau yang melihat Yang betulkan Sampai Hatam Berkali-kali Begitu Hingga sampai Kami diantarkan Setelah itu Kepada guru-guru Yang lain Kembali Kepada Bauti Ibunda Tercinta Ini Maka Yang diperlukan Anak-anak hari ini Adalah Ibu Yang sesungguhnya Yang punya Ciri telaten Sabar Melihat Perkembangan Anak-anaknya Dan ini Kelihatannya Perlu dan perlu Untuk dihadirkan Di zaman ini Di saat Banyak ibu-ibu Hari ini Sangat sibuk Dengan dirinya sendiri Maksudnya Dirinya sendiri Bukan urusan anak Apalagi Di saat adanya Handphone Dan sebagainya Internet Televisi Bahkan mungkin Seorang ibu Sangat sedikit Di hari ini Yang dengan penuh Kesabaran Menunggui Anaknya Yang laki Belajar Dan itu Terjadi pada Bauti Padahal beliau Sebagai orang kampung Tentu ada kesibukan Tapi kami Sangat ingat Di saat kami Belajar Selalu ditunggu Oleh beliau Enggak pernah Tidak Pesti duduk Samping dulu Biarpun sambil Riwa-riwi Ngambil ini Ngambil itu Ngambil ini Ngambil itu Sampai kadang Kita tertidur Di situ Belajar Ditunggui Alangkah indahnya Kita ditunggui Oleh seorang ibu Di masa kecil kita Kemudian Karena waktu itu Belum ada pondok Kalau seandainya Ada pondok Anak-anak zaman itu Pasti kami Sudah dipondok Kemudian Yang kedua Abah Atau akung Sama Bauti itu Sangat semangat Membawa kami Ketempat Menuntut ilmu Ini Menuntut ilmu Majlis ilmu Ada di situ Tempat kuliah subuh Seorang Kiai yang sangat Soleh Namanya Kiai Mujri Diajak Kecil Setiap pagi Setiap pagi Kuliah subuh Bukan seminggu sekali Bukan Setiap pagi Perjalanan lumayan jauh Pakai sepeda motor Sepeda motor Lama Tahun 74 Merah ya mah Ini motornya ada Ini motor yang dipakai Akung dulu Dan motornya juga ini Belum berubah Motornya ya ini Tinggal di cat sedikit ini Sehingga Ini motor Jadi buya di depan Akung yang bonceng Bauti di belakang Ini motornya Motornya ya ini Bentuknya ya Ini barangnya ya ini Masih ada ini Ini tahun itu Setiap Pagi anak-anakku semuanya Sebelum subuh Dibangunkan Sebelum subuh Makanya puji syukur Kepada Allah Waktu Kami sangat bersyukur Kepada Allah Waktu kami dibangunkan Sebelum subuh Diajak berangkat Kuliah subuh Tidak pernah sekalipun Kami ngambang Itu yang Kami syukuri Itu nasib baik Bagi kami Jadi kalau dibangun Langsung pergi Berangkat Biasanya dikasih Permen Biar gak ngantuk Kemudian Kasih roti sisir Sambil Sampil Kami ingat Dan kami masih ingat Kalau pagi kan di Jawa Timur Sering ada embun Jadi di mata kami itu Ada embun Kalau pulangnya lagi Kemalam biasanya Berhenti sebentar Melihat ada gunung Semeru Dari kejauhan itu Di ufok timur sana Kelihatan Itu setiap pagi Bukan seminggu sekali Masih kecil SD 1, 2, 3, 4, 5 Dan kami yakin Keberkahan Itu ada Majlis ilmu Kan disebutkan oleh Rasulullah Bahasanya disulah Tempatnya rahmat Tempatnya rahmat Allah turunkan Dan juga Ridu Allah Didoakan oleh Malaikat Dan kami Kalau sekuliah subuh Itu biasanya Disop yang pertama Kalau terlambat Kami nunggu Yai Romoyai itu Biasanya Dikasih jalan Khusus begitu Dikasih jalan Kami nunggu Kalau sudah telat Kalau tidak bisa Disop depan Kami nunggu Kalau kiai masuk Kita nguntit Di belakangnya Anak kecil Sampai kiai sob belakang Abah ketinggalan Karena yang kecil Bebas masuk Sambil dalam Kami masih ingin Ceritanya Waktu tafsir Belum aja Tafsir Atau tafsir apa Waktu bukannya Tafsir Belum aja Mungkin ada Ibris Baca tafsir Ibris Atau tafsir Jalan lain Kita masih ingat Yang jas tafsir Cerita-cerita Nabil Cerita ini Masih ingat Betul Kalau sesaat-sesaat Kita pindah Pindah ke samping Masjid Itu suasana Enak Sejuk Yang kami ingat Adalah Itulah pendidikan Kalau kalian Anak-anakku Semuanya Beruntung Tidak perlu Pakai kuliah Subuh Kalian Setiap hari Sudah berada Di tempat Mulia Artinya Kesempatan ini Untuk kalian Syukur Ini kesempatan Ini nekmat besar Yang Allah Berikan kepada kalian Insyaallah Kalian bisa Lebih Besar lagi Bukan Jangan seperti Buya Bukan Kalian lebih hebat lagi Kenapa Kesempatan Untuk ngalap Berkah Mendapatkan berkah Lebih banyak Buya 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 Waktu itu Hanya kuliah Subuh Saja Kalian Pagi Siang Dan Malam Makanya Aneh Sekali Diberi kesempatan Seperti kalian Kau tidak Bersyukur Kepada Allah Buya Bersyukur Waktu itu Bisa ngaji Setiap Kuliah Subuh Setiap Pagi Bahkan Kalau Seandainya Buya Ngambek Hari itu Waktu itu Kalau Buya Ngambek Yang Ruki Saya Buya Ruki Ruki Pasti Ibu Juga Tidak Jadi Berangkat Akung Juga Tidak Jadi Berangkat Tapi Setiap Hari Kami Berangkat Semacam Itu Dan Alhamdulillah Inilah Yang Diperlukan Hari Ini Oleh Anak Anak Bahasanya Perlu Ketelatenan Seorang Ibu Selagi Belum Dipondok Wahai Para Orang Tua Selagi Butra Butrimu Ada Di rumah Ini Nasihat Semuanya Kalau Dipondok Aman Tidak Ada Gangguan Televisi Tidak 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 Biasakan Untuk Dengan Penuh Ketelatenan Menemani Putri Putrimu Putra Putramu Saat Mereka Belajar Belajar Perlu Ditemani Apalagi Di saat Mereka Harus Browsing Internet Jangan Sampai Liar Oh Itu Jangan Dianggap Sebel Itu Ibadah Wahai Barak Ibu Itu Ibadah Lebih Hebat Daripada Solat Solat Sunnah Yang Ditegakkan Karena Menjaga Anaknya Sekarang Banyak Seorang Ibu Masya Allah Kesibu Amat Enggak Sudah Diserahkan Anaknya Diserahkan Apalagi Yang Punya Duit Bayari Orang Suruh Ngajari Anaknya Setelah itu Dianya Mungkin Dengan Televisi HP Dan Sebagainya Selagi Anak-anakmu Di rumah Wahai Ibu Yang Menyaksikan Acara Ini Yang Mendengar Suara Ini Ini Sebetulnya Nasihat Buat Para Santri Akan Tapi Barangkali Sampai Keluar Suaranya Atau Ada Yang Melihat Dari Luar Ini Nasihat Para Santri Para Ibu Biasakan Biasakan Untuk Menemani Anak-anakmu Dua Hal Yang Saya Ambil Malam Ini Kisah Tentang Bauti Beliau Adalah Sangat Telaten Menunggui Putra-putrinya Di saat Belajar Dan Itu Kami Rasakan Yang Kedua Membawa Ke Majelis Ilmu Dibawa Ke Majelis Ilmu Dibiasakan Bahkan Ini Termasuk Bahkan Banyak Ceramah-ceramah Yang Kami Sampaikan Hari Ini Masih Teringet Dengan Caranya Bauti Gimana Membawa Orang Ke Pesantren Dan Sebagainya Beliau Itu Dari Kecil Selalu Bercerita Tentang Keadaan Pondok Kadal Kita Belum Masuk Belum Masuk Pondok Karena Belum Bisa Mondok Terus Bagaimana Beliau Mengajarkan Hormat Kepada Ulama Hormat Kepada Kiai Dan Sebagainya Itu Diajarkan Betul Sehingga Bersama Berkembang Bergantinya Waktu Semakin Besar Pikiran Kami Hanya Pengen Mondok Pengen Mondok Itulah Jadi Malam Ini Itu Saja Yang Bisa Kami Sampaikan Tentang Bauti Bahasanya Ada Dua Hal Yang Ada Dari Bauti Adalah Ketelatenan Di Dalam Menjaga Putra Putrinya Kami Merasakan Dan Cita-citanya Selalu Adalah Bagaimana Kamu Selamat Di Akhirat Bahkan Kalau Marah Bauti Itu Kalau Marah Bauti Itu Nyetot Nyubit Di Paha Itu Sampai Biru Saya Biasa Sering Dicetot Kalau Dicetot Itu Bahasa Jawa Cetot Nyubit Di Paha Namanya Nyetot Sampai Biru Selalu Aku Nyetot Setan Selalu Begitu Bahkan Kalau Marah Aku Lebih Senang Kalau Kamu Aku Hukum Di Dunia Ini Daripada Kamu Di Hukum Di Akhirat Selalu Setiap Amarah Dihukumkan Dengan Akhirat Daripada Kamu Nanti Dihukum Di Akhirat Mending Sekarang Tak Cumpit Ya Namanya Anak Kecil Kadang-kadang Kita Nggak Terima Tapi Tiba-tiba Mudah Sadar Tapi Alhamdulillah Akhirat Yang Nenemani Nganterkan Kita Pengajian Setelah Itu Kita Disambing Itu Memang Kami Ngaji Juga Dengan Romoyai Imran Mahbub Dan Ada Al-Quran Kita Keluar Setelah Mulai Agak Gede Usia SMP Kita Sudah Bisa Pakai Kendaraan Sendiri Pakai Motor Ini Kita Ngaji Pulang Perki Pulang Perki Ke Satu Satu Yang Ada Disitu Ini Mungkin Yang Bisa Kami Sampaikan Nasihat Untuk Diri Kami Sendiri Untuk Anak Anak Khususnya Putri Putri Yang Soleh Soleh Jadilah Bauti Dengan Ketelatenan Dalam Menunggu Anak Anak Jangan Sibuk Urusan Televisi Kalau Anak Belajar HP Harus Ada Waktu Khusus Menemani Anak Belajar Jauh Nanti Kalau Sudah Punya Anak Nanti Kemudian Arahkan Anak 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 Ketempat Yang Mulia Bauti Tidak Pernah Mengenalkan Ketempat Wisata Apa Ketempat Beliau Sederhana Anak Itu Jangan Dibawa Ketempat Wisata Itu Gara-gara Namanya Saya Pergaulan Untuk Sekolah SMP Pernah Ikut-ikutan Namanya Sekolah Ikutan Namanya Rekreasi Kan Begitu Rekreasi Nama Sekolah Rekreasi Saya Ingat Kalimat Sederhana Anak Tidak Perlu Diajari Ketempat Tersebut Iki Yahya Saja Tidak Saya Ajari Bisa Kesana Sudah Tidak Usah Diajari Jadi Yang Tidak Diajari Saja Pergi Apalagi Diajari Kena Saya Tidak Apa-apa Saya Dimarahi Begitu Jadi Bauti Tidak Pernah Memperkenalkan Ketempat Tempat Hiburan Hiburan Yang Sifatnya Ada Unsur Maksiat Jadi Ceritanya Itu Pergi Saya Pergi Kesebuah Tempat Rekreasi Ditegur Itu Tidak Usah Diajari Ketempat Semacam Itu Ini Saja Gak Tak Ajari Bisa Kesana Saya Kena Ini Gak Diajari Bagaimana Kalau Dilatih Kesana Kemari Akan Tapi Beliau Selalu Mengenalkan Ketempat Tempat Yang Baik Tempat Tempat Yang Mulia Ini Kebanggaan Bagi Kami Masya Allah Dan Apalagi Di Zaman Itu Zamannya Zaman Aman Belum Banyak Gangguan Belum Banyak Godaan Masih Ingat Suasana Suasana Semacam Itu Masya Allah Dan Beliau Itu Orangnya Kejam Maksudnya Kejam Bagaimana Kejam Yang Indah Jadi Kalau Sudah Melanggar Urusan Yang Pelanggaran Syariat Langsung Keras Keras Kali Gak Ada Maaf Ibarat Begitu Beliau Langsung Marah Cumpit Dicepot Cuman Tidak Setiap Saat Begitu Beliau Sangat Lembut Dalam Berlakunya Maksudnya Tapi Kalau Ada Pelanggaran Artinya Tegah Kalau Harus Memarahi Anaknya Yang Salah Beliau Tidak Ragu Ragu Cuman Marah Beliau Sangat Beraturan Bukan Setiap Saat Marah Marah Tidak Sehingga Kita Faham Betul Kalau Sudah Bauti Sudah Marah Itu Pasti Benar Sudah Puncak Jadi Beliau Marah Dan Lalu Marah Tegah Sebetul Ya Kayak Kejem Bahasanya Kalau Akhirnya Kejam Sehingga Sempat Kita Menulis Catatan Sepintas Kau Sangat Kejam Sepintas Kau Saya Membuat Catatan Akan Tapi Ternyata Kau Adalah Kejam Yang Sangat Indah Kalau Umi Tidak Tegah Semacam Itu Mungkin Kita Tidak Akan Bisa Baik Karena Semuanya Sendiri Umi Tegah Sekali Bahkan Akung Jauh Lebih Lembut Dalam Dalam Urusan Bahkan Akung Sangat Sayang Juga Semuanya Sayang Akung Sangat Sayang Dengan Kami Cuma Akung Hampir Tidak Pernah Marah Kami Keliatannya Beliau Sudah Sepakat Satu Aja Kalau Marah Keliatannya Seperti Itu Jadi Cukup Umi Yang Marah Jadi Yang Sering Marah Sampai Hari Jadi Dengan Ketegasan Bauti Itulah Kita Bisa Ngikuti Aturan Sampai Dipondokkan Jadi Begitu Solehah Solehah Semuanya Kalau Punya Anak Nanti Tolong Telat Ditunggu Anak Anamu Ditunggu Jangan Sampai Sibuk Dengan Yang Penting Sekali Ada Makna Kemudian Hantarkan Ketempat Tempat Yang Mulia Semoga Semuanya Menjadi Solehah Solehah Yang Soleh ini Nanti Punya Istri Yang Solehah Solehah Anaknya Nanti Dibanggakan Rasulullah Semuanya Inilah Bisa Sampaikan Disini Bayangin Naik Motor Wah Ini Kemana Mana Motor Motor Ini Motor Kenangan Ini Masih Ngebut Dipakai Masya Allah Tujumpat Kong Tujumpat Yang Ngeber Aku Ngobut Ngwering Masya Allah Ini Sempat Hilang Motor Ini Dikejar Lagi Dicari Kemana Perginya Ketemu Alhamdulillah Jadi Tetap Motor Ada lagi Sepedah Ada Sepeda Sepeda Unta Itu ada Nanti Jadi Ada Kenangan Masya Allah Ya Dikenang Jadi Biar Biar Ingat Artinya Kalau punya Kedaraan Digunakan Yang Baik Hari ini Gak Pakai Motor Ini Mobil Motor Dan Sebagainya Gunakan Untuk Kebaikan InsyaAllah Terima kasih Semuanya Mohon maaf Sukses Semuanya Ibu Bunda Ibu Yang soleh Yang ada Di rumah Perhatikan Anakmu 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 Jadikan Anakmu Adalah Tangga Untuk Mencari Kemuliaan Pintu Menuju Kemuliaan Surga Di hadapan Allah Subhanahu Ini Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh